Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mubrasur Jumpa lagi di seri ke 398 Edisi hari kemerdekaan 17 Agustus 77 tahun Merdeka Semoga teman-teman dalam kondisi Dunia bahagia akhirat surga Amin Ya Rabbul Alam Amin Oke Kita di sesi atau seri ke 398 ini Akan bincang-bincang dengan Teman-teman dari Oke OC Buana M16 Tamunya Bang Arya dan Pok Vina Kita lihat ya Ada pertanyaan Untuk saya Nggak dari netizen Coba kita lihat Oh ada Tapi terlambat 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 Jadi sebentar ya Saya harus Keluar Bentar-bentar Bentar Jeda dulu Jeda Oke Back Again Aduh Bentar ya Bentar Eh Suara bisa Kedengeran Nggak Lupa Pasang ini Cek-cek 123 Suara aman Kalau gambar Sepertinya aman Saya cek dulu ya Di laptop Oke Gambar aman Suara aman Cek Guys Hello guys Weenie Aman Oke Totok Subakti Keren Oke Saya Langsung aja nih Yang Baru dikirim Barusan Oleh Winnie Dari Desi Bogor Selamat hari Kemerdekaan Pak Indra Selamat hari Kemerdekaan Apakah Kita semua Sudah merdeka Minimal Secara Finansial Saya doakan Tambah Merdeka Tambah Merdeka Artinya Sudah merdeka Tambah Merdeka Amin Ya Rabbal Amin Apa yang Bapak ingat Lomba pada Masa kecil Yang paling berkesan Bareng Pak Menteri Sharing ke kami Dong Pak Balap Karung Balap Karung Itu Seingat saya Menang dulu Tunggu Iya betul Barap Karung Sama yang Saya ingat Lomba Cepet-cepetan Pakai Sendok Ada kelereng Di mulut Itu dia Kelerengnya Gak boleh jatuh Pulang pergi Nah Itu saya lupa Saya pernah menang Atau enggak Tapi balap karung Kalau saya ingat saya Saya selalu menang Karena saya punya Teknik tersendiri Jadi gak loncat-loncat Tetapi Lari kecil-kecil Pendek-pendek Gitu Seru Kalau sekarang Di Tempat tinggal saya Saya udah Lama nih Gak ikutan gini Karena Mungkin Mungkin Udah gak ada Anak-anak lagi Di jalan saya Semuanya udah Warah-warah gede Dan Yang ada Anak-anak kecil Di belakang rumah Jalan yang berbeda Gitu Tapi seru Seru Selalu saya ingat Dan Walaupun saya gak pernah ikut Tapi saya Seru ngeliatnya Itu adalah Panjat Pinang Panjat Pinang Karena Yang saya ingat Di atas itu Ada sepeda mini Dan Orang Berlumuran oli Mencoba untuk Naik ke atas Tapi yang menang Itu selalu Yang kerjasama Yang banyakan Kira-kira Itu tuh Kenangan saya Mudah-mudahan Teman-teman semua Disini punya Kenangan indah Dan Masih bisa Menyaksikannya ya Tapi ada juga Bukan lomba-lomba Seperti Lomba aja Beneran gitu ya Ping pong Basket Kayak gitu Yang udah lebih modern Tapi Yang lama-lama Saya cenderung Lebih ingat Makasih Brings back memory Mengingat-ingat ulang Teh Desi Dari Bogor Semoga 17 Agusnya Seru Fun Dan Bukan cuman fun Tapi kita bisa refleksi Oke Kita lihat Tamu kita Yang tadi saya Sampaikan Siapa tuh Ada Mbak Vina Mbak Vina Sama 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 Bang Anang Soli Panggilannya Arya Setra Jauh banget Anang Soli Sama Arya Setra Oke Kita langsung ya Saya berhenti dulu Subshare Ini belum ada yang request nih Coba Mudah-mudahan udah ada Eh pertanyaan Pertanyaan Halo Bu Baby Halo Coach Dul Hari ini Ikut lomba-lomba apa Coach Dul Tunggu Mana tadi ya Si Syarifina Sama Indonesian Copy Arts Indonesian Copy Arts Udah Syarifina Oke Itu juga udah Oke Mudah-mudahan aman ya Signal Signal Halo Bang Arya Halo Selamat malam Malam Halo Mbak Vina Halo Pak Assalamualaikum Salam Ini kok kayaknya agak Ini kurang senyum nih Coba senyum dua-duanya Itu sini Pak Nggak Nggak deg-degan kan Nggak kok Oke Kirain Ada juga suaranya Suka bikin Bilang deg-degan Iya Kalau signalnya Bang Arya Aman nggak Suaranya kecil nih Oma 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 Aksesori Batik Malam juga Lompas sepeda dong Kata Mbak Baby Oh jangan Nombas sepeda Pasti kalah Saya ntar Dengan yang Ratusan kilo Balap karung Pakai helm Bener juga Ini Ini punya fotonya Toto seperti Oke Bang Arya Iya ada Cek sound Oke Cek sound Aman Mbak Bina Cek sound Aman Pak Oke Selamat datang ke Ngobras 398 Dimana kita Akan Bincang-bincang seru Terutama Memperkenalkan Usaha masing-masing Masih perlu nggak Memperkenalkan Usaha masing-masing Perlu dong Pak Alias Promosi Kalau promosinya Banyak Perlu banget Kalau promosinya Banyak Itu Kemungkinan Untuk Transaksinya Juga naik Ya Jadi Sebelum ada Transaksi Ada promosi Sebelum ada Promosi Ada apa Interaksi Ada aksi Sebelumnya apa Kolaborasi Sebelumnya lagi apa Komunikasi Apalagi si Si lain Sebelum komunikasi Apa Informasi Sebelum informasi Apa sebelum informasi Inovasi Sebelum inovasi Kreasi Waduh Jadi Diingat-ingat ya Informasi Sebanyak-banyaknya Ujungnya adalah Insya Allah Transaksi Wah Bang Arya Kepental nih Kayaknya Tapi nggak apa-apa Kita mulai aja Dengan Mbak Vina Mbak Vina Kita mulai dengan Perkenalan pribadi Oke Setuju nggak Setuju Pak Setuju Perkenalan pribadi Berarti Belum Bicara Mengenai Usaha Jadi Contohnya Mbak Mbak tinggalnya Hobinya apa Sekolahnya apa Terus Makanan kesukaannya apa Statusnya gimana Dan seterusnya Ya Oke Silahkan Mbak Vina Oke Selamat malam Semuanya Pak Indra Dan Semua penonton Nama saya Shafri Natri Amanda Kalian bisa panggil saya Vina Di sini Saya Status saya Sekarang sebagai Seorang mahasiswa Terus Saya Umur saya Tahun ini 20 tahun Dan makanan kesukaan saya Adalah spaghetti Dan hobi saya Adalah Bernyanyi Sebenarnya Habis saya Bernyanyi Dan kayaknya Segitu aja sih Pak Kayak Saya sekarang Belum menikah Belum menikah Oke Belum Oke Udah Udah ini Siap-siap Menikah gak Belum 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 kepikir Kesana sih Pak Oke 20 berarti Semester 4 ya Iya Semester 5 Sekarang kuliah Oh iya Udah mau masuk Masuk ke semester 5 Baru ke semester 5 Pak Baru Udah mulai Semester 5 Kemarin sih Tinggal isi jadwal sih Cuma belum mulai kuliah Masih liburan Oke Tadi Nyebut kuliahnya Dimana gak Enggak ya Oh iya Saya kuliah di Universitas Persada Indonesia IAI Pak Di Salem Pak Ambil jurusan Ambil jurusan Psikologi Apakah Ada yang bisa Dibaca Dari roman Muka saya Kalau psikologi Apa Sebenernya yang kita pelajari Itu perilaku manusianya Oh gitu Jadi Kalau Kalau ekspresi Muka Bukan bagian Dari perilaku ya Bagian juga sih Ekspresi juga dipelajari Dalam psikologi Semuanya Kayak kita mempelajari Tentang manusia sih Mulai dari ekspentensinya Sampai Perilaku-perilakunya Itu kita pelajari Semua Masya Allah Masya Allah Oke Terus Tadi kamu apa Saya mau nanya Tadi hobinya apa Hobinya saya menyanyi Oke Kita tes dulu Boleh ya Boleh Oke Boleh nyanyi apa Terserah Bingung saya Kalau seru bilang Yang ada di kepala Yang muncul di kepala Lagunya Lagu Korea Apa Gimana Oke Boleh Boleh Anjong Tapi dari refnya aja Kali ya Pak Biar gitu Ref Nggak apa-apa Terserah 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 Itu lagu dari mana Itu lagu dari mana tuh Maksudnya Korea Film apa Atau apa gitu Nggak itu lagunya Jungkuk sih Pak Kayak dia Salah satu dari Bang Kayak solonya dia Jungkuk itu Saya Taunya itu Dia fansnya Ada Orang OK-OC Tergila-gila Sama dia Saya sampai disuruh Ikut-ikutan Kayak-kayaknya Kalau lagi foto Oke Kita Coba kita cek lagi Bang Arya Bang Arya Udah balik Udah Oke Saya udah Infant Ini ada De Hakim Salam sukses Selalu Pak Semoga semakin Banyak Pengusaha UMKM Salam dari Kuningan Jawa Barat Waalaikumsalam Kang Haturnuhu Yes Rafles Salam sukses Dari Skies Bengkulu Oke Bang Arya Giliran Bang Arya Cerita tentang Diri pribadi Lanjut Assalamualaikum Semuanya Perkenalkan Nama saya Kalau di Lukisan saya Namanya Arya Setra Dan kebetulan Sebenarnya Nama saya itu Ada dua Arya Setra itu Sebenarnya nama kecil Saya waktu kecil Nah kemudian Setelah besar Karena Saya sering sakit-sakitan Dulu itu Ibu saya Mengganti Menjadi Anak Solita Tetapi Sampai saat ini Di KTP Nama saya Anak Solita Tetapi Di Disduk Capil Itu masih Arya Setra Kok bisa begitu Iya Makanya Saya juga Bingung Ini lagi Dibenerin Duga Lagi Dibenerin Ke Disduk Capilnya Jadi kalau Pemilu Punya dua suara Oh tetap Tetap satu Tetap satu Hobi saya Kebetulan Emang hobi dari kecil Melukis Saya emang Profesi Keseharian saya Yaitu Melukis Tadinya Saya menggunakan Cat minyak Atau cat air Nah kemudian Ketika Tahun 2010-an Saya iseng-iseng Mencoba Awalnya Unsur Ketidaksengajaan Waktu itu Saya pagi-pagi Mau ngelukis Setelah menyeduh Kopi Tiba-tiba Kopinya tumpah Kopinya tumpah Ke kanvasnya Akhirnya Saya oret-oret Kanvas itu Saya oret-oret Akhirnya menjadi Sebuah lukisan Nah setelah Dari itu Sebulan kemudian Eh lukisannya Malah laku Nah dari situlah Timbul istilahnya Bagaimana Untuk mengembangkan Seni lukis Dari kopi ini Dan kemudian Kebetulan Ketika Tahun 2016 Ketika 2016 Kopi kita Booming Waktu itu kan Pernah Kopi Indonesia Menjadi juara satu Kebetulan Kopi Jawa Barat Waktu itu Menjadi juara satu Di Atlanta Waktu itu Nah dari situlah Akhirnya Timbul minat Kembali Bagaimana Untuk mengembangkan Kopi ini Tetapi Di dunia seni Yaitu Memperkenalkan Kopi Melalui media Seni lukis Masya Allah Alhamdulillah Ya Bisa bertahan Sampai sekarang Dan bahkan Sudah beberapa Kepala negara Yang Saya lukis Menggunakan Kopi Ini Saya lagi Coba Buka Tapi Ternyata Instagram Saya Yang Satunya Agak Agak-agak Jadi Saya bisa Lihat nih Ada contohnya Gak Mister Contohnya Kebetulan Benar Oke Cekalam 11 Mak Susi Salam Hormat Untuk Bapak Indra Uno Dan Mak Susi Kemarin Dikatakan Mengirim WA Ke Bang Sandi Bertubi Betul ya Apa dia Bercanda doang Ini Tontonnya Oh Wah Itu Kayaknya Kenal Mas Menteri Itu Gimana nih Prosesnya Kopi Semua Jadi Kopi Yang Dicampur Atau Gimana Pada Awalnya Dulu Itu Saya Melukisnya Menggunakan Ampas Kopinya Namun Setelah Saya Pelajari Kesini Kesini Ternyata Dari Ampas Kopi Itu Rentan Untuk Berjamur Nah Kemudian Dari Situ Saya Pelajari Akhirnya Sekarang Sekarang Ini Saya Tidak Menggunakan Ampas Kopinya Tetapi Saya Menggunakan Kopi Espresso Malah Yang Biasa Diminum Itu Kopi Espresso Yang Dibuat Oleh Mesin Nah Itulah Yang Digunakan Untuk Sebagai Media Lukisan Dan Ini Kalau Ini Kebetulan Saya Menggunakan Medianya Di Atas Kertas Kalau Yang Ini Ada Juga Beberapa Yang Apa Di Atas Kampas Media Di Atas Kampas Jadi Espresso Itu Bukannya Air Campur Kopi Air Dikit Campur Kopi Ya Betul Itu kan Hasil Press Hasil Press Bubuk Kopi Kan Menghasilkan Air Kopi Amat Saya Diproses Lagi Jadi Air Espresso Itu Setelah Dibikin Kemudian Diendapkan Diendapkan Sekitar Minimal 3-7 Hari Setelah Diendapkan Baru Yang Bagian Atasnya Dibuang Yang Cairnya Nah Yang Dipakai Itu Yang Endapan Bawahnya Bukan Ampas Bukan 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 Ampas Jadi Yang Pakai Ampas Ampas Sempat Mengalami Kendala Yaitu Gampang Berjamur Oke Kalau Espresso Yang Endapannya Itu Bentuknya Apa Bentuknya Kayak Apa Ya Kayak Cair 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 Agak Kental Dikit Kayak Lumpur Gitu Ya Kayak Kayak Seperti Itulah Oke Mantap Sebab Kopi Ini Kan Mengandung Minyak Juga Iya Iya Tak Keren Banget Tajam Udah Kayak Pake Pensil Saya Lihatnya Kayak Pake Pensil Lebih Item Lagi Ini Pake Kuas Hanya Apa Dikuas Aja Menggunakan Kuas Biasa Oke Oke Mantap Oke Makasih Perkenalan Pribadinya Bang Arya Alias Bang Anak Nanti harus Dibenerin Duk Capilnya Ya Iya Betul Lagi Proses Berarti Yang Bener Mana Duk Capil Atau KTP Yang Maksudnya Saya Ngikutin KTP Oke Oke KTP Kan Udah Pake Itu Ya Udah Pake Digital Gitu Ya Betul Betul Tapi Yang Duk Capil Kadang Kadang Masih Suka Jadul Pake Kertas Zaman Dulu Iya Betul Lagian Ijasa Juga Sama Dengan KTP Soalnya Oke Oke Sebelum Kita Lanjut Ke Promosi Kita Siap-siap Promosi Mbak Fina Dan Mbak Arya Set Mau Dengar Cerita Gimana Bisa Kenal Sama OKOC Buana M16 Silahkan Mbak Fina Oke Kalau mulai Dari saya Kan Waktu itu Kayak ada Kegiatan Dari kampus Itu Kebetulan Sama Oke Oce Buana Juga Ngadain Kayak Sebuah Bazar Yang Waktu itu Dijagakarsa Nah Itu Waktu itu Saya ketemu Sama Bu Eni Nah Dari Situ Saya Mulai Kenal Sama Program Oke Oce Itu Apa Situ Dimasukin Juga Ke Gru Buana Terus Kita Saling Sharing Disana Terus Program Program Sharing Sama Bu Eni Ke Saya Dari Situ Kata Situ Kata Kata Kalau Itu Sebelum Pandemi 20 Kalau Nggak 21 Antara Dua Itu Oke 2020 Sebelum Pandemi 21 Sudah Pandemi Saya Ingat Soalnya Saya Kena Itu Dapat Positive Covid 2021 Oke Kalau Bang Arya Gimana Kenal Sama Oke Oce Buana Sebenarnya Saya Kan Disamping Suka Melukis Juga Saya Juga Aktif Di Pelatihan Pelatihan Kalau Dulu Kan Saya Aktif Sebelum Pandemi Itu Saya Aktif Ngajar Di Dinas Perindustrian Kalau DPE Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Saya Itu Ngajar Para UMKM Di Bidang Apa Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Yaitu Bagaimana Menerapkan Lukisan Di Media Lain Contohnya Di Kaca Kemudian Kain Kayu Dan Lain Sebagainya Nah Di Samping Saya Sebagai Instruktur Juga Di Pelatihan Pelatihan Saya Juga Pendamping UMKM Juga Aktif Menjadi Pendamping UMKM Dan Kebetulan Ketika Bergelut Di UMKM Ini Saya Kenal Sama Mbak Ini Mbak Ini Sudah lama Emang Kita Sama-sama Ya Berjuang Di UMKM lah Saya Kenal Dari Mbak Eni Oke OCM 16 Oke Itu tahun Berapa Kalau Kenal Mbak Eni Itu Kurang Lebih Tahun Berapa Ya Setelah Ya 2019 2019 Atau 2018 Kalau Kenal Mbak Eni Oke Oke Jadi Diperkenalkan Oke 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 Buana Ya Baru Terakhir Terakhir Ini Sekitar 2020 An 2020 2021 Oke Jadi Ternyata Untuk Pak Arga Mbak Vina Itu Provokator Mbak Eni Iya Oke Sip Thank you Banget Keren Keren Mbak Eni Mudah-mudahan Mbak Eni Nonton Di sini Nah Oh ini dia Tahun 2016 Katanya Anita Brin Bilang 2016 Sudah Kenal Sama Sama Bang Arya NR Yushef Keren Oke Thank you Nah Sekarang Lanjut Ya Lanjut Yang kita Tunggu-tunggu Tanpa Lama-lama Lagi Kenalin Produknya Harganya Berapa Belinya Dimana Produk Atau Jasa Kan Kalau Bang Arya Jasa Terus Udah Berkolaborasi Sama Siapa Aja Terus Mau Kolaborasi Lanjutan Enggak Dan Gimana Caranya Oke Ayo Vin Silahkan Gas Oke Jadi Produk aku Produk Sambal Kemasan Gitu Merknya Sambal Mbak Pintul Ukurannya 110 gram Itu nanti Kalian Kalau mau Informasi Lebih Lanjutnya Ada di Instagram Kita Di Sambal Underscore Mbak Pintul Nah itu Harganya Mulai Dari 25 Sampai 35 ribu Aja Per botolnya Dan Untuk Produknya Itu Kita Bisa Akses Dari Bisa Chat Pribadi Whatsapp Atau Nggak DM Instagram Kita Juga Bisa Di Sambal Add Sambal Underscore Mbak Pintul Atau Nggak Bisa Juga Melalui Shopee Nah Kita Kita Buka 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 Toko Shopee Namanya Pintul Shope Bisa Langsung Di CO Aja Disitu Kalau Berminat Harus Berminat Iya Berminat Iya dong Pak Untuk Pengembangan Produknya Lagi Kita Sekarang Paduin Nama Itu Sambalnya Ada Bawang Goreng Nga Sekarang Tersedia Untuk Mengakses Yang Bawang Goreng Sama Di Pintul Shope Udah Ada Produk Kita Baru Kemarin Saya Tambahkan Oke Aduh Ini Saya Mau Buka Nih Tapi Kok Ini Mule Quitting Mule Quitting Tapi It's Oke Yang penting Udah Harganya Berapa 30.000 Ya Kalau Untuk Sambalnya Itu 25.000 Sampai 35.000 Nah Kalau Untuk Bawang Goreng 40.000 Sampai 45.000 Nah Yang Bikin Unik Ini Bawang Goreng Kita Gak Biasa Loh Pak Kayak Ada Bawang Goreng Rendang Rasa Rendang Gimana Caranya Kalau Kita Pakainya Bumbu Itu Yang Pasti Yang Bentuk Bubuk Kita Pakainya Soalnya Untuk Bentuk Pasta Kalau Bawang Goreng Nggak Bisa Nanti Nggak Jadi Crispy Jadi Lengket Oke Belinya Lewat Sambal Underscore Mbak Pintul Betul ya Iya Itu Bisa Juga DM Dari Situ Atau Nggak Bisa Juga Langsung Aja Ke Shopee Store Kita Di Pintul Shop P-I-N-T-U-L Shop S-H-O-P Itu Toko Kita Oke Pintul Itu Nama Siapa Pintul Itu Nama Kecil Saya Pak Oh Gitu Kenapa Pintar Dan Mantul Iya Betul Saya Aktif Banget Si Pak Anaknya Tipikal Anaknya Gak Bisa Diem Emang Sekarang Udah Bisa Diem Ya Alhamdulillah Gak Sepetak Kilan Dulu Pintul Pintar Dan Mantul Oh Keren Jadi Namanya Pintar Oke Terus Kalau Misalnya Makan Sambalnya Sama Nasi Anget Bisa Bisa Pak Soalnya Kita Sambalnya Sendiri Aja Kita Udah Bisa Dijadikan Lauk Soalnya Misalkan Ada Tiga Varian Sambal Saya Sambal Bawang Sambal Rebon Cabai Ijo Sambal Cumi Asin Nah Itu Kita Kalau Untuk Sambal Cumi Asin Sendiri Itu Kita Pak Potongan Cumi Asin Jadi Nggak Cuma Perasa Cumi Di Sini Jadi Udah Bisa Dijadikan Lauk Begitu Sama Rebon Yang Itu Udang Rebon Kita Padukan Di Sambal Ijo Kalau Sambal Cumi Sambal Merah Cumi Asin Cumi Asin Favorit Ikan Asin Saya Iya Betul Pak Jadi Niler Iya Boleh Lapa Di PO Lagi Buka PO 25 Botol Minggu Ini Oh Gitu Jadi Ordernya By PO Iya By PO Kita Sekarang Oke Kalau Kalau Nyetok Belum Pernah Atau Dulu Udah Pernah Nyetok Tapi Kayak Agak Mungkin Gimana Gitu Jadi Belum Bisa Optimal Aja Sipad Dulu Waktu Itu Promosinya Jadi Kayak Kadang Banyak Barang Sisa Gitu Sayang Kalau Kebuang Kan Jadi Kita Sistem Kita Menetapkan Sistem PO Aja Daripada Sayang Kebuang Ban Bakunya Oke Nah Ini Ini Sudah Bukan Promosi Lagi Distribusinya Melalui Apa Biasanya Kalau Kita Untuk Saat Ini Masih Tahap Online Aja Si Pak Kayak Masih Whatsapp Atau Enggak Ya Tadi Whatsapp Dan Shopee Cuma Paling Karena Kebanyakan Mangsa Kita Ibu Ibu Ya Pak Jadi Banyakan Pada Ngeway Jarang Untuk Di Shopee Paling Untuk Anak Mudanya Gitu Kayak Yang Ngerti Bukannya Shopee Banyak Promo Iya Banyak Promo Gitu Pak Nah Tapi Mangsa Pasar Saya Kebanyakan Di sekitar Ibu Ibu Jadi Kebanyakan Dari Mereka Milih Udah Langsung Dari Waya Aja Gitu Biar Simple Gitu Pak Kalau Reseller Belum Ada Belum Kalau Reseller Belum Ada Sih Pas Selma Kayak Gak 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 Sambal Sambal Mbak Pintul Terus Harganya Beda Iya Beda Harga Reseller Ntar Dikasih Harga Spesial Oh Teman Bagi Yang Mau Dapat Tambahan Penghasilan Langsung Ke Mbak Pintul Iya Saya Skor Mbak Pintul Mau Saya Mikirin Ada Produk Apa Yang Penting Langsung Bisa Ngeresel Gitu Ya Teman-teman Keren Banget Jadi Saya Disuruh Ngebayang-bayang Dulu Sekarang Sambal Sumi Asin Yang Belum Bisa Ngerasain Ya betul Kebetulan Tadinya Mau Nunjukin Pak Tapi Kebetulan Udah Abis Pak Kemarin Ini Telat Keabisan Jadinya Oke Kalau Resepnya Dari mana Bikin sendiri Resepnya Pertama sih Kita Ya pasti Ada trial Produk dulu Ya Pak Kayak Coba-coba Dulu Nanti Yang enak Yaudah Yang itu Yang dipatenin Gitu Sambalnya Bisa Ada yang Derajat Ke Pedesannya Kalau Untuk Tingkat Kepedesan Kita Standar Kayak Paling Lebih Ke Varian Rasanya Oke Standar Itu apa Standar Pedes Atau Standar Tidak Pedes Atau Pedes Bangan Kalau Untuk Sambal Bawangnya Dominan Pedes Karena Kita Pake Rawit Semua Jadi Dominannya Pedes Kalau Sambal Cumi Sambal Rebon Tidak Terlalu Pedes Kalau Kemasannya Segini 110 Gram Kayak botol Sambal Biasa Yang lingkaran Wah Itu Tiga kali Makan Abis Sama 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 Iya Di Laut Oke Jadi Pangsa Pasarnya Ibu-ibu Bukan Mangsa Pasar Iya Bukan Kayak Market Marketing Kebanyakan Ibu-ibu Soalnya Kebetulan Rumah saya Deket Sama Kontrakan Jadi Banyak Dari Mereka Ibu Rumah Tangga Tapi Sambil Seorang Ibu Sambil Kerja Jadi Dia Hanya Kontrak Disitu Jadi Kurang Efesien Membagi Waktunya Untuk Masak Untuk Bekerja Juga Rada Ribet Istilahnya Jadi Mereka Lebih banyak Mending Beli Jadi Kebetulan Saya Jual Laut Jadinya Memberikan Solusi Juga Kepada Masyarakat Sekitar Keren Kalau Di Koja Memang Banyak Lingkungannya Lebih Padat Gitu Iya Betul Tapi Bisa Kegang Sebelah Sebelahnya Oke Keren Banget Usia 20 Sudah Punya Usaha Dan Usahanya Dimulai Dari Pandemi Atau Baru Mau Masuk Pandemi Atau Sebelum Pandemi Mulai Dari Itulah Tahun 2021 Awal Baru Pandemi Karena Waktu Luangnya Banyak Jadi Masa Diam Diem Jenuh Diam Aja Ngapain Biar ada Sampingan Sampingan Dulu Mikirkan Gitu Masih ada Sampingan Sampingan Dulu Kita mikirin Jualan Apa yang bisa Dilakukan Sambil Kuliah Juga Tapi Jangan Lupain Tenggung Job Awal Jadi Kita Bikin Sambel Ibar Kita Sekali Capek Soalnya Barangnya Bisa Tahan Lama Kurang lebih Sebulan Kalau di Ruangan Biasa Iya Bagus kok Saya Saya punya Kegiatan Di program Yayasan Mineruna Foundation Itu Dari 14 tahun Lalu Itu Kerjanya Adalah Bikin Program Khusus Buat Mahasiswa Jadi Mahasiswa Kita Dorong Dari semester Dua Sekalipun Udah Punya Usaha Dan Kita Kayak Inkubasi Kita Pelatihan Kita Bampingi Coaching Mentoring Dan Sampai sekarang Udah Alumni nya Udah 500 Lebih Jadi Kalau nanti Tahun Tahun ini Udah tutup nih Tahun ini Pendaftarannya Udah Udah terseleksi Kira-kira Ada 20-an Orang yang Dapat Biasiswa Kalau mau Nanti Bulan Maret Buka Lanjut Apalagi Sekarang kan Masih kuliah Syaratnya adalah Mahasiswa Aktif Gitu Mudah-mudahan Kalau mau Tertarik Bisa Bisa Masuk Tapi Seleksinya Ini ya Tajem ya Maksudnya Dari Kadang-kadang Ada yang 2000 orang Yang keterima Cuma 50 20 Gitu Tapi Kalau udah jalan Mudah-mudahan bisa Keren Thank you Promosinya Ayo Bang Arya Gaspo Jangan mau kalah Promosinya Kalau untuk Lukisan kopi ini Ataupun Lukisan yang Menggunakan Sat minyak Atau akrilik Bisa Dipesan Melalui Instagram Indonesia Dot Kopi Art Atau Di Facebook Saya Arya Setra Saya hanya Menggunakan Dua medsos itu Kalau untuk Apa Marketplace Saya belum sih Belum Menggunakan Marketplace Hanya Instagram Sama Facebook Saja Untuk Harganya Kalau untuk Yang di kertas Itu Kalau sudah Sama frame Itu Untuk Portrait ya Bisa Custom order Untuk Lukisan Portrait itu Untuk di kertas 500 Sudah memakai Frame Yang seperti ini Kalau Kalau di Kanpas ini Kalau di Kanpas Kenanya 3 juta Setengah Sudah pakai Frame Satu Wajah Hitungannya Per wajah Tapi Kalau untuk Lukisan-lukisan Yang Non Portrait Itu Kisaran 5 Sampai 20 Juta Wow Masalah Pemandangan Gitu ya Pemandangan Bukan ya Kayak Kayak Yang tematis Lukisan-lukisan Tematis Mungkin Bisa saya Ini Ini ada Contoh Tapi Lukisannya Si besar Bentar Bentar Lukisannya Besar Yang itu Oh Itu Dari Potongan Borobudur Iya Iya Udah Kelihatan Ada Setupanya Itu 20 Juta Itu Udah Udah Pernah Ada Yang Beli Atau Baru Jadi Itu Sebenernya Untuk Pameran Tadinya Cuman Karena Pandemi Waktu itu Pamerannya Ditunda Tadinya Mau Dipamerkan Di Museum Keramik Kota Tua Ada Juga Yang Ini Ini Juga Dari Kopi Juga Oke Manta Saya Saya Bersambung Tau Saya Saya Pikir Kalau Kerajinan Atau Lukisan Kopi Itu Pakai Biji Kopi Kalau itu Mozaik Mozaik Pernah Bikin Juga Dari Biji Kopi Di Tempel Tempel Pernah Bikin Juga Dan Waktu Itu Dikirim Ke Rusia Pada Tahun 2019 Ya Alhamdulillah Saya Ikut Di Festival Indonesia Moskow Di Rusia Saya Dapat Orderan Dari Presiden Putin Kemudian Pak Dubez Juga Lukisan Potretnya Masya Allah Udah Sampai Pameran Di Moskow Moskow Ya Mantap Nah Saya Kalau Lukisan Itu Biasanya Paling Banyak Paling Banyak Penjualannya Atau Permintaan Atau Pembelinya Lewat Mana Instagram Selama Pandemi Ini Lewat Instagram Tapi Kebetulan Karena Saya Punya Studio Studio Saya Di Pasar Seni Ancol Jadi Monggo Buat Siapa Saja Yang Mau Memesan Lukisan Sambil Rekreasi Ke Ancol Tiap Hari Saya Tiap Hari Ada Di Pasar Seni Ancol Oke Dan Dan Jam Bukanya Dari Mana Pagi Sampai Malam Saya 24 Jam Di Studio Serius Iya Kadang Kadang Kalau Lagi Mood Ngelukis Kadang Kadang Jam Satu Jam Tiga Nggak Mesti Iya Saya Tadi Lupa Belum Nanya Itu Sekolahnya Nyambung Nggak Sama Kuliahnya Nyambung Nggak Sama Profesi Sekarang Nggak Banget Saya Dulu Dari Dua Bahasa Kok Bisa Gitu Bagaimana Cara Jadi Dulu Ceritanya Waktu Saya Keluar SMA Keluar SMA Itu Saya Sempat Ikut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Waktu itu Dan Saat itu Sebenarnya Saya Pengen Meneruskan Di Dunia Seni Lukis Nah Ketika Saya Diterima Di Salah Satu Perguruan Tinggi Di Kamu Mau Jadi Seniman Mau Makan Apa Nah Dari Situ Ya Akhirnya Dari Situ Ya Maklumlah Mungkin Apa Amarah Anak Muda Akhirnya Saya Pergi Dari Rumah Saya Pergi Dari Rumah Kemudian Saya Tidak Kuliah Saya Tidak Kuliah Padahal Saat Itu Saya Ada Kalau Nggak Salah Dua Dua BS Siswa Dari Dari Dua Universitas Waktu Itu Nggak Saya Ambil Karena Saya Pengen Masuk Ke Seni Rupa Waktu Itu Akhirnya Saya Pergi Dari Rumah Itu Kurang Lebih Berapa Tahun Tiga Empat Tahun Nah Selama Saya Pergi Dari Rumah Itu Kebetulan Ada Teman Yang Menawarkan Saya Untuk Kerja Di Perhotelan Waktu Itu Di Daerah Puncak Cipanas Bogor Akhirnya Ya Saya Ikut Saya Ikut Daripada Diem Saya Ikut Kerja Di Hotel Waktu Itu Saat Itu Saya Di Bahan FNB Waktu Itu Bagian Writers Kemudian Sambil Kerja Sambil Kerja Tapi Ngelukis Tetap Ngelukis Tetap Waktu Itu Sampai Akhirnya Bos Tempat Saya Kerja Itu Mengetahui Kalau Saya Suka Ngelukis Dan Akhirnya Disitu Saya Dikasih Project Beliau Bikin Hotel 20 Kamar 20 Kamar Itu Pesan Lukisan Dari Saya Waktu Itu Tahun 92 93 Nah Setelah Itu Kemudian Karena Krisis 98 Akhirnya Krisis 98 Saya Mengundurkan Diri Dari Hotel Nah Selama Kerja Di Hotel Itulah Saya Kuliah Waktu Itu Mengambil Bahasa Oke Jadi Sebenarnya Kesenangan Atau Hobi Melupis Itu Udah Ada Dari SD Sekalipun Kali Ya Dari SD Dari SD Dulu Waktu SD Pernah Ikut Waktu Itu Kelas 4 SD Pernah Jadi Juara Keempat Tingkat ASEAN Waktu Itu Waktu Kelas 4 SD Padahal Dulu Juga Enggak Pernah Punya Guru Jadi Kita Ngelihat Gambar Orang Di Rumah Bikin Lagi Masya Allah Itulah Teman-teman Semua Bedanya Yang Passion Sama Enggak Passion Saya dulu Guru saya Pak O Kalau Anda Pernah Dengar Pak O Itu Pak Krayon Pak Krayon Iya Tapi Ya Gitu Berhenti Berhenti Les Berhenti Juga Ngelukis Jadi Gak ada Passion Semuanya Dicobain Passion Baru Sekarang Ketemu Ketemunya Passion Ngelihat Ngobrol Sama Bang Arya Dan Pani Pasirnya Gitu Ngobrol Ngobrol Di Live Instagram Oke Keren Jadi Yang Satu Jualannya Lukisan Dan Bisa Custom Lukisannya Terus Yang Satunya Jualan Tapi Disamping Lukisan Saya Punya Produk Kopinya Juga Oh Gimana Itu Produk Kopinya Tubruk Kopi Nama Nama Brand Apa Itu Kopi Arabica Ada Robusta Ada Kopi Dari Seluruh Indonesia Ada Ya Dibikin Tubruk Bikin Dalam Bentuk Drip Jadi Jadi Tinggal Seduh Jadi Kopi Drip Namanya Jadi Udah Di Dalam Sase Sase Gitu Ya Kayak Teh Celup Tetapi Ini Drip Bentuknya Drip 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 Ditaruh Di mangkok Udah Dituang Terus Netes Netes Gitu Ya Betul Jadi Ada Saringannya Ada Saringannya Kayak Teh Celup Kemudian Dipinggirnya Ditangkringin Di Bibir Gelas Atau Cangkir Jadi Tinggal Seduh Habis Diseduh Ya Habis Diseduh Didiemin Empat Menit Baru Diambil Saringannya Oke Itu berapa Jualannya Berapa Gram Berapa Untuk Yang Isinya Isinya Sepuluh Jadi Untuk Sepuluh Kaling Ngopi Kalau Yang Robusta Itu 70 ribu Kalau Yang Untuk Robusta Satu Satu Paknya Isi Sepuluh Kalau Yang Untuk Arabica Itu Seratus Ribu Untuk Sepuluh Kaling Ngopi Oke Itu Produksi Sendiri Atau Gimana Kalau Kalau Ininya Apa Ngerostingnya Ngerostingnya Masih Maklon Masih Ngemaklon Di orang Kalau Yang lain-lainnya Ini sendiri Jadi Saya beli kopi Dari petani Kopi mentah Kopi mentah Nah Setelah Mentah itu Saya sortir Kembali Setelah Saya Kembali Baru Deroasting Oke Habis Di Rasting Kalau Giling Giling Sendiri Iya Kalau Ngegiling Giling Sendiri Oke Mantap Itu Di Kalau Mobility Di mana Karena Jadi Belum Baru Dari Teman Ke Teman Aja Karena Saya Lagi Sebenarnya Ini Baru Masih Dalam Proses Pengurusan PIRT Dan lain Sebagainya Masih Proses Jadi Masih Dari teman Ke teman Aja Jualnya Itu Namanya Mouth To Mouth Bukan Bukan Mouth To Mouth Namanya MLM Apa MLM Mulut Lewat Mulut Kalau Kalau Bahasa Inggrisnya Words 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 Of Mouth Warm 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 Jadi Bukan Mouth To Mouth Kalau Mouth To Mouth Itu Bahasa Indonesia Yang Di Inggris Tapi Bahasa Inggris Yang Benar Warm Words Of Mouth Oke Keren Banget Melukis Kopi Terus Jualan Kopinya Juga Wah Lengkap Mantap Terus Soalnya Kalau Melukis Tanpa Ngopi Itu Enggak Lengkap Betul Betul Soalnya Katanya Kafeinnya Membantu Untuk Memperlancar Memperbesar Pembuluh Pembuluh Di otak Pembuluh Darah Di otak Supaya Bisa Lebih Banyak Darah Yang Masuk Oksigen Yang Masuk Idenya Lebih Cemerlang Iya Makanya Buat-buat saya Kopi itu Ada kepanjangannya Apa itu K O P I K K nya Komponen O nya Original P nya Perangsang I nya Ide Jadi Kopi itu Komponen Original Perangsang Ide Biasanya Seniman itu Bukan Cuma Kopi Ada Satu Lagi Temennya Kopi Apa itu Rokok Kasih Bener Iya Karena Nikotin Nikotin Itu Penurun Tekanan Stress Betul Jadi Kalau Habis Kena Nikotin Itu Langsung Anteng Antong Antong Ada Ada orang Yang Mengatakan Bahwa Katanya Begini Tuhan Itu Sudah Menciptakan Kopi Dan Rokok Janganlah Engkau Pisahkan Yang sudah Dikawinkan Oleh Tuhan Apa 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 Yang Dihalalkan Oleh Allah Janganlah Diharamkan Oleh manusia Mantap Oke Thank you Promosinya Nah Kita Masih Ada Waktu Sekitar 10 Menit Lagi Nah Biasanya Itu Saya Isi Dengan Beberapa Pertanyaan Nanti Saya Lontarin Aja Semuanya Terus Nanti Tinggal Pilih Pilih Pertama Pertama Itu Berbagi Cerita Cerita Pahit Kenapa Cerita Pahit Karena Di dalam Kepahitan Itu Ada Hikmah Wisdom Dan Kalau Itu Dibagi Dan Orang Lain Menerapkannya Itu Amal Jariah Buat Yang Sharing Cerita Pahit Nah Itu ya Jadi Terus Menerus Walaupun Yang Dia Lakukan Terus Menerus Menjadi Amal Jariah Kita Berikutnya Ada Tanya Jawab Jadi Pak Ini Boleh Tanya Nama Saya Kalau Nggak Tahu Nanti Saya Minta Jawabannya Dari Bang Gojali Atau Dari Mbak Eni Silahkan Jawab Tuh Dari Buana Terus Yang Terakhir Terakhir Itu Adalah Kata 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 Penutup Yang Untuk Dibagi Kepada Teman-teman Yang Ada Di Sini Dan Untuk Motivasi Inspirasi Ide Dorongan Semangat Untuk Teman-teman Yang Ada Di Sini Maupun Yang Nanti Dengerin Rekamannya Nah Itu Kira-kira 10 Menit Di Itu Tapi Nggak Usah Semuanya Jadi Boleh Pilih Salah Satu Salah Dua Atau Tiga-tiganya Juga Yang Penting Dalam 10 Menit Kelar Soalnya Teman-teman Udah Capek nih Lomba karung Sarian Dan Makan kerupuk Sariah Jadi Harus Mulai Mulai Siap-siap Istirahat Oke Van Silahkan Oke Kita Itu ya Pak Kisah perjalanan Ceritanya Bola Nanya Saya juga Bola Oke Jadi Awal mulanya Itu kayak Cerita dulu Denny Jadi Sebelum Adanya Usaha Sambal Ini Kayak Kan tadi Itu Kayak Kita dihadapkan Di situasi Yang Kadang kita Suka dihadapkan Situasi Yang di luar Yang I expect Kita Jadi yang Dulunya Misalkan Kita Pada saat Offline Merasa Mungkin Bakal Kayak Ah kuliah Kayaknya Enak nih Bakal Ketemu Teman Baru Bakal Ini Baru Dan Bakal Bisa Sharing-sharingnya Bisa Enak lagi Kalau Offline Nah Tiba-tiba Kan kita Dihadapi Nama Pandemi Pandemi Yang memaksa Kita untuk Online Yang Yang membuat Kita Kayak Yaudah Jadi Kayak Di situ-situ Aja Gitu Kayak Gak boleh Keluar rumah Dan Dan Yang membuat Kayak Aku Sendiri Tipikal Orang Yang Dulu Banyak Menghabiskan Aktivitas Di luar rumah Jadi Kalau Untuk Di dalam Rumah Itu Kayak Lama-lama Jenuh Juga Gitu Kan Kayak Kalau Awal-awal Mungkin Bisa Lama-lama Jenuh 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 Terus Kepikiran Juga Gimana Kita Cari Kesibukan Lain Yang Bisa Juga Dilakukan Di dalam Rumah Juga Yang Ngikutin Pemerintah Juga Tapi Kita Nih Juga Nggak Jenuh Gitu Loh Terus Seperti Kayak Yaudah Kepikiran Ide Di Sambal Mbak Pintul Selama Jalanin Sambal Mbak Pintul Ini Seperti Yang kita Tau Gak Bakal Mulus Semulus Terus Pasti Ada Gunung Ada Lembah Pada Saat Itu Waktu Itu Mungkin Awal-awal Kayak Wah Orang Seneng Nih Kebetulan Kan Keluarga Saya Emang Terkenal Keluarga Yang Suka Masak Jadi Orang Seneng Kita Melahirin Inovasi Produk Makanan Awal-awal Itu Naik Jadi Gunung Dulu Nanti Lama-lama Orang Juga Bisa Bosen Nanti Lama-lama Orang Bosen Mulai Turun Nanti Pada Saat Turun Ini Kita Jangan Berhenti Kita Kita Cari Lagi Apa Si Yang Dibuti Nama Orang-orang Di Sekitar Gitu Kan Kayak Ngeliat Lagi Kayaknya Oh Orang Sekitar Banyak Konsumsi Bawang Nih Nah Kan Yaudah Langsung Aja Kayak Kita Bikin Produk Baru Bawang Goreng Nih Si bawang Goreng Nonafina Ini Cuma Mdm Emang Masih Dalam Masih Dalam Satu Perusahaan Nama Bab Intol Juga Kayak Dia Produk Barunya Kita Nah Yang Bikin Dan Yang Bikin Orang Mau Beli Produk Kita Harus Punya Value Yang Membedakan Nama Produk Orang Lain Nah Itu Apa Kayak Mungkin Kalau Bawang Goreng Original Sudah Banyak Di Pasaran Kayak Banyak Juga Yang Jual Lebih Murah Mungkin Dari Saya Tapi Apa Yang Bikin Orang Tuh Kayak Gue Beli Kayak Gue Harus Beli Kayak Gue Harus Coba Kebanyakan Orang Penasaran Jadi Saya Disini Mengangkat Citra Rasa Indonesia Khususnya Yang Kalau saya Lihat Di Luar Sekitar Saya Banyak Makanan Luar Yang Masuk Masuk Ke Indonesia Sudah Banyak Banget Saya Sendirinya Takutnya Untuk Melestarikan Cita Rasa Indonesia Ini Takutnya Lama-lama Ilang Untuk Melestarikan Itu Saya Membuat Suatu Produk Yang Dimana Produk Itu Banyak Dikonsumsi Orang Di Indonesia Khusususnya Saya Melihat Dari Lengkungan Sekitar Juga Lihat Aja Dulu Orang Banyak Konsumsi Bawang Kenapa Tidak Coba Saya Padukan Dengan Citra Rasa Kasi Indonesia Saya Milih Rendang Karena Waktu Itu Berdasarkan Riset CNN Rendang Jadi Nomor Satu Terenak Tahun 2020 Masih 2020 Masih Rendang Kemarin Riset Nah Disitulah Kita Ngembangin Produk Terus Menerus Terus Ijin Produknya Kita Lengkapi Semuanya Mulai dari Sertifikasi Halal Dari PIRT Sampai BPOM Alhamdulillah Kemarin Yang untuk Sambal Alhamdulillah Yang sambal Bawang Dan sambal Rebon Sudah ada BPOM Naik Nikpati Prosesnya Pasti Enjoy Sendiri Intinya Bawa Enjoy Aja Kalau Bisnis Apalagi Khususnya Teman-teman Lain Yang Sambil Kuliah Biasanya Kalo Kuliah Suka Stress Amat Tugas Tugas Kalo Saya Pribadi Saraninya Ya Gak Apa Punya Usaha Justru Kalo Menurut Saya Menyarankan Lebih Baik Punya Usaha Di Era Masih Muda Ibarat Kata 20 Tahunan Kenapa Karena Era-era Kita Era-era Jamannya Mencoba-coba Hal baru Ibarat Kata Gak Apa-apa Buat Salah Untuk Pelajaran Kedepannya Jangan Kayak Gitu Untuk Pelajaran Juga Dan Kita Bisa Lihat Dari Orang-orang Yang Terdahulu Kesalahannya Itu Menurut Saya Lebih Saya Lebih Banyak Belajar Dari Kesalahan Orang Lain Menurut Saya Enak Bisa Lebih Untuk Antisipasi Kedepannya Gimana Gitu Gitu Sih Sarannya Kayak Jangan Mudah Goyah Turun Dikit Aja Kayak Masa Ya Produk Gue Udah Bosen Nanti Turun Dikit Langsung Mudahan Gitu Kan Mendingan Kalau Sebelum Bikin Bisnis Kayak Kuatin Dulu Mentalnya Bener-bener Kayak Emang Harus Komitmen Intinya Komitmen Nama Bisnisnya Terus Abis Itu Semua Produk Makanan Itu Enggak Yang Enggak Usah Produk Makanan Semua Produk Pastikan Enggak Lepas Dari Komen Nama Orang Komen Orang Kalau Saya Seperti Sejauh Ini Komen Nya Positif Cuma Ada Yang Ngasih Masukan Ke Saya Meskipun Kadang Pak Bahasa Yang Gak Bisa Diterima Saya Tipikal Yang Gak Apa Ya Kalau Emang Mau Ngatain Ngatain aja gitu, gak apa-apa, tapi saya ngeliatnya, persepsinya bukan sebagai hambatan untuk saya, tapi sebagai oh, koreksi untuk produk saya, biar lebih ke depannya lebih baik lagi, gitu loh makanya untuk teman-teman UMKM nih kayak mentalnya harus kuat nih, kalau bener-bener nikmatin aja prosesnya, gitu loh pasti ada pasang surat pasang naiknya kalau bisnis, mah Masya Allah terus kalau, jadi kalau lagi dapet gak enaknya, terus lagi ngesek, gitu terus gimana caranya? atau udah gak ngesek lagi? ya, kalau sekarang mungkin lagi tahap ngesek ya, lagi cari-cari inovasi baru lagi sih, Pak seolah emang mungkin orang udah mulai bosun apa gimana kan sama produk saya, kan terus kayak, yaudah lah, nyari inovasi baru lagi, terus nyari partner lagi yang baru, mungkin kayak, makanya kita buka sistem PO sekarang, terus kita juga lagi nyari partner bisnis juga sih, Pak misalkan kayak partner catering apa-apa, gitu kayak yang bidang kuliner juga kayak biar bisa saling sharing bisa saling apa sih, mutualisme lah, Pak ibarat kata gitu keren-keren jadi selalu berkolaborasi karena sekarang bukan kompetisi, tapi kolaborasi walaupun sama-sama si belakangnya tetapi yang satu lebih membuat menjadi berjamaah dan berkahnya berlipat thank you, Fanny oke, Bang Arya ya sama seperti yang Mbak Kina tadi katakan emang di dalam melakukan sebuah usaha itu pasti ada pasang sudutnya ya kadang-kadang ya ada di atas kadang-kadang di bawah selalu itu akan terjadi nah untuk menyikapi itu semua ya kalau menurut saya sih nikmati syukuri dan jangan pernah menyerah itu aja sih kalau menurut saya jadi apapun hasil yang kita dapatkan ya kita nikmati dan kita syukuri aja cuman kuncinya satu jangan pernah menyerah itu aja nah seperti saya yang kemarin di masa-masa pandemi ini saya juga ya sangat apa ya gimana lah justru malah bisa dikatakan bahwa pandemi ini membawa berkah buat saya kenapa saya mengatakan seperti itu karena selama saya pandemi ketika saya hitung orderan selama pandemi itu selama dua tahun itu sekitar 284 lukisan wow selama pandemi itu melalui melalui Instagram melalui Instagram WA dan lain sebagainya dan ya makanya apa ya ya itu tadi saya katakan bahwa pandemi ini adalah berkah buat saya pribadi mudah-mudahan ya buat kita semua ya Masya Allah padahal kan kalau lukisan itu kan beda-beda tipis sama pariwisata pariwisata sepi ya lukisan juga sepi gitu ya kira-kira kalau kita kalau kita berpikir secara logika kan pasti berpikir mana ada sih di masa-masa pandemi ini orang memikirkan lukisan orang berpikir untuk membeli lukisan tetapi yang saya alami ya kenyataannya seperti itu ada ada yang beli buat hadiah buat apa gitu buat teman-temannya dan lain sebagainya ada juga ya emang beli buat dirinya sendiri dari semua itu kebanyakan sih yang saya terima itu ya buat hadiah-hadiah gitu kayak yang apa hadiah pensiunan hadiah ulang tahun kemudian hadiah kenaikan jabatan dan lain sebagainya itu saya dapatkan selama pandemi dua tahun ini Masya Allah ya itu tadi dari semua itu ya saya ambil ambil apa ambil kesimpulan bahwa kita nikmati kita syukuri dan jangan pernah menyerah itu aja Masya Allah nikmati syukuri dan never say die wah keren banget eh dari tadi saya baru baru sadar dari tadi panggilnya bukan Fina Fani malah ya kebalik ya mohon maaf iya kebalik mohon maaf Fina ya gak apa-apa saya harus ingat nih Fina penyanyi oh iya betul Syafrina Syafrina panggilannya Fina oke terakhir sekali nih ayo Fina nyanyi lagi sekali sebagai penutup tadi belum didengerin sama Arya saya bingung request dong pak oke Bang Arya request request apa ya kalau saya sih lagunya lagu-lagu metal jadi gak tau lagunya slow gak bisa saya yang enak yang enak aja menurut Mbak Mbak Fina boleh korea lagi boleh lagu Indo aja kali ya pak oke boleh refnya refnya boleh refnya lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta jatuh sakit bangun itu semangat lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta meski tak mudah namun cinta pasti punya tujuan yeay udah makasih ya udah menhibur kita semua makasih Bang Arya waktunya dan Fina benar mohon maaf kalau salah manil dari tadi sukses terus usahanya keep in touch selalu berjamaah karena kalau berjamaah itu puluhan kali lipat berkah dan rezekinya amin ya rabbal assalamualaikum amin oke terima kasih ya saya ya terima kasih sekali pak jadi berkesempatan terima kasih sama-sama ya jadi teman-teman sekalian itu tadi kita bincang-bincang dengan Fina dan Fina by the way masih umur 20 semester 5 udah fokus serius ngerjain usahanya Bang Arya keren banget pariwisata Jeblok dia malah lukisannya terjual banyak banget melalui Instagram jadi never say never gak pernah bilang gak pernah gitu ya dan itu kita rasakan kita syukuri bahwa yang atur rezeki itu Allah yang atur sehat sakit itu Allah manusia itiar aja bisa nyambung itiar sama hasilnya bisa juga gak nyambung gitu itu kan semuanya prerogat itu Allah ya tapi memang kita tugasnya adalah ikhtiar bukan untuk hasil tetapi apa untuk ibadah ikhtiarnya makasih makasih Pak ini luar biasa terus inspirasi buat yang lain terus rekrut banyak teman-teman buat OKOC Buana M16 teman-teman yang ada disini selamat istirahat 77 tahun Indonesia merdeka dari penjajah kita disini ngobrolin merdeka secara finansial minimal insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati